Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel Bisa dibilang malaikat paling ditakuti oleh makhluk yang ada di dunia Hebatnya lagi, rasa takut itu bukan hanya dapat dirasakan oleh manusia Namun juga dialami semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta Bahkan dalam literatur keislaman disebutkan bahwa Saat kiamat nanti ciptaan Allah seperti matahari, bulan, dan bintang Hancur sejadi-jadinya karena bentakan malaikat Israel Yang jadi pertanyaan, mengapa Israel bisa menghancurkan benda-benda langit Sedangkan tugasnya hanya mencabut nyawa? Untuk mengetahuinya, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Dalam agama Islam, bahkan dalam agama-agama lain yang ada di dunia Kiamat merupakan peristiwa yang harus diakini kedatangannya Untuk Islam sendiri, kiamat menjadi satu di antara sekian banyak perkara Yang selalu disampaikan oleh para utusan Allah Mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Rasulullah salallahu alaihi wassalam Pasalnya, kiamat adalah peristiwa yang membuat harta, pasangan, dan jabatan tak bernilai apa-apa Sebab saat hari itu tiba, dunia akan mengalami kehancuran Memusnahkan seluruh umat manusia dan mengakhiri segala kehidupan yang ada di alam semesta Tak heran, sekalipun kiamat merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi Tapi tetap saja selalu menjadi hal paling menakutkan bagi sebagian umat manusia Akan tetapi, ketakutan tersebut tergolong wajar Sebab fenomena-fenomena yang akan terjadi saat hari itu tiba Memang sangatlah mengerikan Salah satu contohnya, Allah SWT telah menyebutkan dengan berfirman Ingatlah pada hari kamu melihat goncangan kiamat itu Lailailah semua wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya Gugurlah kandungan wanita yang hamil Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal sebenarnya, mereka tidak mabuk Akan tetapi, disebabkan azab Allah yang begitu keras Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2 Mengejutkannya, dalam kitab Dokoykul Akbar Karya Syu'abdur Rahim bin Ahmad Al-Qadi Dituliskan bahwa di saat hari kiamat terjadi Malaikat Israel yang dalam ajaran Islam Dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa Mendapat tugas khusus dari Allah Untuk menghancurkan beberapa ciptaannya Alhasil, dengan tugas tersebut Allah lantas memberi malaikat Israel kekuatan Yang tidak dimiliki oleh malaikat lainnya Menurut Syu'abdur Rahim Saking kuatnya malaikat Israel Tadkala dirinya mendapat perintah dari Allah Untuk memusnahkan laut Sang malaikat pun segera mendatangi lautan Setibanya di lautan Malaikat maut itu kemudian berkata Wahai laut, telah datang perintah Allah Bahwa masamu di dunia telah habis Sontak Laut menjawab Izinkan aku terlebih dahulu untuk menangisi diriku Namun belum sempat laut menangisi takdirnya Sang malaikat tiba-tiba membentak laut Dan seketika itu pulau laut terguncang Sehingga membuatnya kering kerontak Setelah itu Malaikat maut lalu mendatangi gunung-gunung Sambil membentak Wahai gunung Telah habis masamu Dan hanya dengan satu kalimat bentakan tersebut Semua gunung hancur sejadi-jadinya Dari gunung Malaikat Israel kemudian mendatangi bumi Sambil mengatakan kalimat yang sama Dengan satu kali bentakan Wahai bumi Telah habis masamu Lagi-lagi Belum sempat bumi merespon perkataan Israel Bumi pun hancur bersama apa yang ada di dalamnya Tak berhenti sampai di situ Ketika malaikat Israel telah menyelesaikan tugasnya Menghancurkan segala yang ada di bumi Sang malaikat pun kembali naik ke atas langit Sesampainya di langit Hanya sekali bentakan Matahari maupun bulan Tiba-tiba saling bertabrakan Kemudian hancur dan semua bintang-bintang Satu persatu berjatuhan Setelah melaksanakan perintah Allah Allah lantas bertanya Wahai malaikat maut Masih adakah yang tersisa dari makhlukku Dengan wajah tertunduk Malaikat Israel menjawab Wahai Tuhanku Engkau maha hidup dan tidak akan mati Sungguh yang tersisa hanya malaikat Jibril Malaikat Mikael Malaikat Israfil Malaikat Hamaladul Arsh Dan aku yang lembah di hadapanmu Dalam sebuah hadis kutsi Allah kemudian berfirman Setelah malaikat maut mendengar firman Allah Tidak ada makhluk yang kekal di dunia ini Dia pun mulai mencabut nyawanya sendiri Pengerikannya Ketika malaikat maut mencabut nyawanya Tiba-tiba ia berteriak sekencang-kencangnya Saking kencangnya Andai kata pada waktu itu Semua manusia masih hidup Di sejauh mereka semua akan mati Tadkala mendengar ceritan malaikat maut Tak hanya itu Abdul Arabi berpendapat bahwa Tadkala malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri Di hadapan Allah SWT Ia sempat berkata Demi kekuasaan engkau ya Allah Seandainya sejak dari dulu aku tahu Betapa sakitnya tekanan sekertul maut Maka sungguh Aku tidak mau mencabut nyawa seorang mukmin Dari kisah malaikat Israel Menghancurkan beberapa ciptaan Allah Saat hari kiamat barusan Terdapat banyak sekali hikmah Yang bisa kita renungkan Pertama Semua yang ada di dunia ini Hanyalah milik Allah Dan tak ada satupun yang kekal Selain Allah SWT Hal tersebut Sesuai dengan firmannya yang berbunyi Janganlah kamu menyembah Selain kepada Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain dia Tiap-tiap sesuatu pasti binasa Kecuali Allah Baginya lah Segala penentuan Dan hanya kepadanya lah Kamu dikembalikan Al-Quran Surah Al-Qasyas Ayat 88 Ironisnya Sebagai seorang muslim Terkadang ada banyak hal Yang membuat kita lupa Bahwa dunia hanyalah Tempat persinggahan Dan akhirat Adalah tempat tinggal Sebenarnya Padahal Dalam ajaran Islam Allah memberi seorang manusia Kehidupan Dengan menciptakan dunia ini Agar kita selalu sadar Bahwa makanan Minuman Udara Harta benda Dan berbagai kenikmatan yang lain Merupakan tanda-tanda kekuasaannya Penting untuk selalu diingat Tujuan Allah menciptakan manusia Bukanlah sekedar mencari kenyamanan Makanan Harta Apalagi kekuasaan Sebab jika tujuan utama manusia Khususnya seorang muslim Hanya fokus kepada hal-hal Yang bersifat duniawi Maka mereka tak ada bedanya Dengan orang-orang kafir Karena itu Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Sedangkan kamu Yaitu orang-orang kafir Membeli kehidupan duniawi Sementara kehidupan akhirat Lebih baik Dan lebih kekal Al-Quran Surah Al-A'la Ayat 16 Hingga 17 Memang tak ada yang salah Apabila seorang muslim Selalu disibukkan oleh Aktivitas dunia Namun jangan sampai Hal tersebut membuat kita Lupa untuk beribadah Kepada Allah Bagaimanapun juga Dunia adalah sarana Untuk mencari bekal Menuju kehidupan Yang abadi setelah kematian Dan sangat disayangkan Jika ada seorang muslim Menjadikan dunia Sebagai tujuan akhirnya Terlebih lagi Rasulullah SAW Pernah bersabda Bagi umatku Bukan kemiskinan Yang aku takutkan Tetapi aku takut Apabila dunia diberikan Untukmu Dan kamu mengambilnya Sebagaimana orang-orang Sebelum kamu mengambilnya Kamu bersaing untuk dunia Padahal dunia akan hancur Serta menghancurkanmu Sama seperti dunia Menghancurkan orang-orang sebelummu Hadis Riwayat Ibnu Maja Dalam hadis barusan Sudah sangat jelas Bahwa tanpa diniatkan Untuk ibadah Maka segala hal Yang bersifat duniawi Baik itu harta Pasangan Serta jabatan Akan hilang bersamaan Dengan dicabut nyaru Dari tubuh manusia Dan akan hancur Bersama dengan hancurnya Dunia ini Tak heran Jika dalam hal Enam Rukun Iman Percaya kepada Kiamat menjadi Salah satu poin Yang melengkapi Syarat keimanan Seseorang Sebab dengan Mempercaya Datangnya Kiamat Seorang Muslim Diharapkan agar Tidak terlalu ambisius Atas segala hal Yang ada di dunia Selain itu Dengan mempercaya Datangnya Kiamat Seorang Muslim Semestinya bisa Mengerjakan Apa yang telah Allah perintahkan Dan menghindari Apa yang telah Allah larang Sahabat beriman Semoga dengan Menonton video ini Kita semakin sadar Bahwa dunia Hanyalah tempat Mengumpulkan bekal Untuk kehidupan selanjutnya Yaitu Kehidupan akhirat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh